Sama jin, Pak Ustadz. Nama komunitasnya jin. Jin yang jahat itu namanya setan. Indok setan itu namanya iblis. Setan itu terbagi dua. Ada namanya setan korin. Waktu saya lahir, ada setan ikut. Itulah yang menyucuk pusat kita. Makanya kita nangis waktu lahir. Ada bayi lahir ketawa? Ada, bayi pilih hantu. Waktu bayi lahir menangis. Kenapa? Setan itu waktu lahir ikut. Pas kita mau makan, dia mau ikut makan. Tapi tadi tak jadi dia ikut makan. Kama kita baca Allahumma barik lanafima razaqtana. Pas kita mau masuk kamar mandi, dia mau ikut juga. Bahkan setan-setan itu streaming juga. Hidupkannya kamera? Streaming dia sama kawan-kawannya. Nah ini kawan aku sedang berak. Tapi kalau sebelum masuk kita baca doa, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'uzubika minal khubusi wal khabaiz. Maaf, 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 maaf cakap pada tengku-tengku alim ulama. Ketika mau berhubungan pun, setan itu mau ikut juga. Tapi ketika orang Islam baca doa, tak jadi dia ikut. Makanya kadang ada anak-anak itu kita tengok macam setan. Nah itu ikut setan kontribusi. Maaf, maaf, maaf. Alhamdulillah. Oleh sebab itu maka ini jin. Jin yang ikut. Saya ceramah ini pun diikuti jin. Ada jin saya itu yang ikut. Kemana saya pergi ikut? Makanya nanti kalau ada diantara bapak ibu, ketika udah saya meninggal, ada nanti orang kerasukan. Assalamualaikum. Kau siapa? Aku Abdus Soman. Tapi Udus Soman sudah meninggal. Aku adalah ruhnya. Betul nih Udus Soman? Sudah, iya kau kenapa nanya juga. Itu bukan ruh saya. Itu adalah jin Korin yang dulu selalu mengikuti saya. Ketika saya mati, dia tetap hidup. Maka kalau ada istilah panggil ruh, tak ada. Ini namanya jin Korin. Jin Korin ini ikut sama orang. Bapak ada jinnya. Saya ada, ibu ada. Tapi ada pula jin yang tak jelas kerjaan. Di bawah pokok kayu. Di barung-barung kopi. Itu namanya jin non-job. Tak jelas kerjaan. Ini bahaya juga dia ini. Oleh sebab itu, maka anak-anak gadis, sebelum kalian bangun pagi, bangun pagi, sebelum pergi, kalian baca, Baca pagi, sama mau tidur nanti malam. Baca, diembuskan ke tapak tangan. Sapukan ke muka, ke badan, kepala. Pernah tahu kalian cantik di pelet sama anak-anak lajang? Hai, adik. Godain kita dong? Apa? Kau mau sama aku kucing kurap? Diambilnya air ludah, disantetnya kalian. Apalagi kalian yang lajang-lajang. Yang lajang pun bisa juga disantet. Siapa yang melajang kalian, yang menyantet kalian? IGGI. Ikatan janda-janda internasional. Tengoknya, mak. Ganteng kah? Lihat bang itu, ah kata dia. Bang, mau tak nikah sama aku bang? Apa? Kau janda yang gadis aja yang ngences? Kau pula mau ngejar aku? Ah, awas. Ah, ini dukun-dukun ini. Ustaz ngomong dukun, gak takut Ustaz sama dukun. Apa saya takutkan? Begini banyak orang mendoakan saya. Tengku-tenku ulama-ulama mendoakan saya. Dukun-dukun, Taubatlah kalian dukun. Mak, balik nanti pas malam tidur sendiri di kamar ngeri juga ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Oleh sebab itu, meminta Iyakan na'budu Ba'iyakan na'sta'in. Kalau tak lulus, Boleh jadi Asa'an takarahu syai'ah. Boleh jadi kau benci. Kau tak suka. Tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu. Naik mobil Dari Bandung. Sampai di tengah jalan, Macat. Maki-maki. Sumpah serapah. Kenapa lemacat? Kenapa terlambat? Kenapa super taxi ini? Bodoh kali. Kenapa gini? Sampai ke airport. Apa kata? Close. Mohon maaf pak. Sudah terlambat. Tolonglah tiket saya hangus. Tidak bisa. Terlambat. Ya Allah. Pesawat terbang Meleleh air mata. Di menit yang ketiga belas. Alhamdulillah. Alhamdulillah pesawat meledak. Yang tadi sumpah serapah. Yang tadi mencacimaki. Yang tadi menangis. Kenapa pesawat terlambat? Ternyata ada hikmah. Coba kalau ikut tadi. Mati. Makanya kita ini tak tahu tahap yang akan terjadi di masa akan datang. Yang penting kita usaha tawakal doa. Berdoa. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berdoa. Usaha masuk kantor. Sudah. Jujur amanah. Sudah. Berdoa kepada Allah. Ini banyak orang sekarang tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tak berdoa? Yang lama aja belum kabul, ngapain campang. Doa lah. Sombong. Doa. Angkat tangan kepada Allah. Nanti di akhir majlis kita akan berdoa. Ceramah tiga. Pertama tausia. Kedua menjawab pertanyaan. Habis itu berdoa kepada Allah. Tadi saya mulai ceramah jam sembilan. Sekarang pas jam sepuluh. Udah enam puluh menit saya ceramah. Cepat betul waktu berlalu di Gayo Lewis. Nah ini surat masuk. Saya sangka tanah wakab lagi. Terima kasih. interest value. force. Teh parsky. Terima kasih.